Halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80an dan 90an nah di video kali ini kita akan membahas spesialnya kita akan membahas tentang sebuah buku yang mana buku ini digunakan untuk anak-anak yang lahir ya yang baru lahir maka dia akan mendapatkan sebuah buku ya buku kontrol perkembangan anak yang mana pada tahun 80an 90an itu buku ini mungkin menjadi ikonik ya menjadi ikonik karena tampilan cover depannya cover depannya ini sangat menarik ya eh buku ini namanya adalah KMS ya KMS itu adalah kartu menuju sehat yang mana KMS ini diberikan kepada anak yang baru lahir kemudian di dalamnya akan ada perkembangan apa namanya perkembangan anak dari tiap bulan ke bulan ya kalau tidak salah nanti kita akan coba buka bersama-sama eh kalau yang di tahun sekarang ya kalau tahun sekarang itu namanya sudah berubah dari KMS sekarang itu sudah menjadi KIA KIA itu adalah eh buku kesehatan ibu dan anak yang membedakan antara KMS dan KIA itu kalau di KMS itu dulu itu bukunya sangat kecil ya sangat kecil mungkin ukurannya A4 itu nanti di teko-toko kemudian kalau yang buku buku sekarang itu A5 ya A5 kemudian sangat tebal dan lebih komplit jadi selain dari apa namanya selain dari ukurannya kemudian ketebalannya juga berbeda nah bukunya ada di sini nah ini adalah buku KMS yang ada di tahun 90-an ya tepatnya ini yang saya pegang ini adalah tahun 92 kebetulan ini adalah buku kelahiran saya dan ini kalau kita cek di sini KMS ini masih sangat bagus ya maksudnya tidak ada apa namanya lakuan-lakuan yang yang parah jadi masih sangat tersimpan dengan baik Nah kita akan coba buka ya buku ini ya Oke kita akan masuk ke video berikutnya Oke kita sudah masuk ke video Hai melihat secara langsung ya jadi kita akan belajar langsung apa aja sih yang ada di dalam buku KMS ini untuk disclaimer mungkin disini saya bukan ahli kesehatan ya jadi disini saya akan hanya akan menampilkan apa aja sih yang terlihat di dalam buku ini apa saja yang ada isinya yang ada dalam buku ini Oke disini tulisannya adalah tidak diperdagangkan artinya buku ini dulu memang dibagikan secara gratis ya mungkin dari posyandu atau puskesmas kemudian sini ada nama anak-anaknya ini kebetulan nama saya sendiri ya kemudian nomor pendaftarannya kosong nah yang menarik disini adalah zaman dulu ada ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya ya Nah mungkin kalau di sekarang ini mungkin gambar-gambar seperti ini mungkin akan lebih di sensor ya kemudian di bagian bawah air susu ibu-ibu makanan bayi terbaik Hai jadi slogan ini sudah dari turun temurun bahkan di kaya sekarang juga tulisannya seperti ini nah kalau saya cermati disini biasanya di dalam buku KMS itu dibawa bagian bawah itu terdapat tahun cetakan ya tahun cetakan itu mulai bervariasi ya kalau tidak salah buku KMS ini berdasarkan literatur yang saya baca itu adalah dari tahun 1970-an kemudian ada perubahan tahun 1985 kemudian tahun 96 dan seterusnya gitu Oke kita buka ya kita buka isinya Oke mungkin dari kiri dulu ya ya ini diisi oleh petugas posyandu tanggal pendaftaran kemudian nama ini dikosongin ya nama anak kemudian laki-laki perempuan ini tidak dicentang saya enggak tahu kenapa ini saya enggak dicentang apa belum jelas kemudian anak kedua tanggal lahir berat badan nama ayah pekerjaan nama ibu alamatnya kemudian apakah sini ada penyakit yang diderita jadi dikontrol ya penyakit yang diderita kemudian di bagian di bagian atas ada saran-saran ya bila anak mulai mencret pada umur 0-1 tahun itu diberikan segala minuman yang ada misalnya air teh dan seterusnya kemudian teruskan pemberian nasi dan makanan biasa kemudian di dalam tahap kembangan 0-1 tahun ini ada catatan waktu yang tepat untuk imunisasi ya eh jadi disini ada sebuah garis ya sebuah garis merah nah kalau tidak salah garis ini apabila kita berada di dalam garis ini itu menandakan bahwa terjadi sesuatu pada anak artinya bisa jadi tumbuh kembangnya itu mungkin agak lebih berkurang atau terhambat begitu kalau yang ada di apa namanya titik-titik ini mungkin ini adalah semacam thresholdnya atau ambang batasnya sebuah perkembangan anak itu normal ya kalau dia berada di atas yang garis hijau tua ini maka dia mungkin bisa kelebihan badan atau mungkin terlalu supur ya gitu kemudian ada bulan-bulannya ya ada bulan-bulannya dikontrol kemudian disini ada catatan lagi umur 1-2 tahun kemudian bila mencret dan seterusnya segera oralit jadi kalau kita baca di sini penggunaan oralit itu setelah umur 1 tahun ya kemudian tetap asih karena di sini asih eksklusif itu sampai 2 tahun ya nah dari sini tiap bulan kan nanti akan ada pengecekan berat badan ya di sini ada kilogramnya kilogramnya nanti akan dicek perkembangan kita seperti apa grafiknya apakah berada di garis hijau tua terus apakah nanti ada turun yang drastis nanti akan dicek disini perkembangannya apakah terjadi masalah tertentu gitu kemudian ingin tahu kesehatan anak anda timbanglah anak anda setiap bulan jadi memang kalau zaman dulu itu setiap bulan memang ada agenda rutin penimbangan berat badan ya di posyando mungkin teman-teman sempat mengalaminya ketika kita ditimbang di posyando gitu biasanya nanti kita akan ditimbang-timbangannya itu kalau tidak salah timbangan seperti timbangan apa ya timbangan penyembelian ya jadi mungkin banyak anak nangis di saat penimbangan itu ya karena timbangannya itu yang menakutkan gitu kemudian biasanya setelah kita apa namanya menimbang itu nanti kita biasanya akan mendapatkan hadiah dari posyandunya jadi bisa bisa berubah bubur bisa berubah sob gitu ya jadi prinsipnya kurang lebih sama seperti ketika kita donor darah ya setelah donor darah nanti akan ada hadiah yang akan kita dapat kemudian ini sampai umur 2-3 tahun masih dipantau ya perkembangannya cuman disini saya sudah tidak melanjutkan lagi ya sampai umur 2 tahun saja kemudian kalau kita lihat belakangnya Oh ini bahkan sampai lima tahun yang dipantau perkembangan berat badannya ya Oh jadi memantaunya itu bahkan sampai kita umur lima tahun balita ya itu masih tetap dipantau perkembangannya untuk KMS ini kemudian kalau kita lihat di bagian sini ada catatan pemberian kemudian imunisasi bayi umur dua bulan sampai sebelum satu tahun ini adalah imunisasi yang wajib diberikan Hai kemudian apalagi nya ini apabila kita mendapatkan vitamin A dosis tinggi dada nah kemudian di bagian sini ini itu ada semacam mungkin sponsor ya sponsor untuk buku ini sekaligus dia promosi ya ini ada Sun ya jadi kubur Sun eh yang selama ini kita kenal itu memang sudah dari zaman dulu ya ini dulu bentuknya seperti ini nih kuburnya nih Hai jadi sasetan gitu ya ada rasa pisang kecang hijau dan sebagainya dulu ya yang paling ingat itu adalah yang rasa pisang hai hai oke oke mungkin itu saja di video kali ini ini sungguh tidak penting tapi paling tidak ini hanya mengingatkan kekenangan kita di masa lalu ya bahwa dulu pernah ada buku seperti ini yang sempat mungkin berkesan ya terkait dengan apalagi di gambar depannya ini ya oke cukup sekian di video kali ini apa bagi bila kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol like apabila berkenan silahkan tekan tombol subscribe sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia hai 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 hai